Belabung itu artinya tidak boleh dari sepuluh negara nuklir yang dilenjakan Niatnya mereka jahat Konfima aja sekalian Ura itu aslinya itu adalah dari sini juga Apa? Untuk rangga yang agung Halo tu Selamat datang di Bistar Abysial Channel Tau gak sih bang hari ini ada apa? Soalnya ada wibang di bawah Gak tau Tau kan? Tau kan? Jadi hari ini gini loh Mimbi Pokoknya di bawah itu gusar banget, ramai banget gitu kan Ada apa? Kemudian ya rasa kepo saya muncul disitu Nah dan saya usut punya usut tuh Saya langsung ke depan dikit Nah saya langsung ngebisikin tuh temen saya Ada apa nih? Dia bilang Oh Bang Tri lah katanya Iya ada yang beli HP Rp50.000 Seriusan? Aku sangat-sangat amazing banget Ya apa Itu siapa? Nah dan saya liat kan dibalik rumunan Siapa? Lodrangla Wah Seriusan? Seriusan banget Selaku pemangku bumi Dan pemimpin bumi yang tekanan baru Alias Bapak Perdana Indonesia Wah Makanya siapa yang gak excited Aku aja yang excited banget abel Exercise lah Pokoknya namanya badai Gitu ya Hehehe Nah kemudian Ya udah saya langsung bilang aja Gimana nih lo bisa gak untuk ngobrol-ngobrol lukaan kita gitu kan Apalagi abis beli HP 50 unit tuh Aduh Apalagi belinya di Mister Jakarta Nah itu dia Yang kualitasnya udah terjamin banget ya sama kualitasnya Jadi langsung aja gitu ya? Iya boleh Paling menunggu 15 hari lagi lah Hahaha Ah keburu pulang Ya udahlah Udah cepet 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 Sekarang Ya beberapa saat lagi dah Wow Ini bagus banget Kita mau Lord mau cari iPhone 12 Pakai 50 unit ya 50 unit Dan itu tolong dikemas Baik Yap dan ini dia Lord Ranga Selaku pemangku bumi Dan pemimpin dunia tatanan baru Bapak perdamaian dunia kota ya bos Q Salam mulia jaya jaya Oke Salam perdamaian dunia tiga Kita semuanya harus menjaga damai Jangan membuat konflik Nah itu dia Siap tuh Lord gimana kabarnya Sangat fresh dan baik Alhamdulillah Untuk kegiatannya sekarang-sekarang apa sih? Ya sekarang ini Hari-hari sejak perang pecahnya Iya Ukraina Rusia yang menyebabkan Melibatkan kekuatan Perang dunia tiga dimulai Ya Itu terkait dengan Karena turunnya beberapa negara terlibat ya Iya Di sana Dunia sehingga hampir Hampir kurang tidur Sehari-hari Memperhatikan bagaimana Menyapa dan Memperhatikan para mereka Pemimpin-pemimpin negara Dan juga masyarakat Dan rakyat mereka Banyak cara Lord ada dengan TV yang siaran langsung Ya Apa dan sebagai Ada teknologi yang misalkan ini Kegiatannya itu Bagaimana sekarang Mengamankan pada posisi Dunia tiga ini Kita sudah memasuki Supaya aman Yang kedua Lord posisi sendiri Sebelum jauh dari proses ini Memang Lord masuk ke Dunia selebriti tentunya Pada perusahaan ini adalah Entertainment kita juga Makanya kan Siapa yang tidak tahu Makanya saya juga Sempat kaget kan Siapa sih Gitu kan Ada apa sih Gitu kan Terus ya Istilahnya Aura kekekoan saya Muncul tuh Makanya saya Ya istilahnya Langsung ada Siapa nih Ada apa Taunya Ada yang beli Katanya kan Beli 50 unit Gitu Handphone Terus Emang siapa Tuh katanya Saya lihat Wih ternyata Lord Wah Hanya saya Khususnya ya Sebagai Sangat bangga sekali Pokoknya mengapresiasilah Lord Seorang bapak perdamaian dunia itu Membeli Handphone di kita 50 unit lagi gitu Iya kebetulan kan Saya pas Butuh waktu yang tepat Kemudian lewat kesini Kemudian saya cari-cari Oh ini bistor Ini bisa di Ini kan Dan akhirnya Menganggap Bahwa Ini penting Dan saya juga Tidak tahu ya Ternyata Di bistor Banyak yang cantik Hahaha Yang ganteng Oh pasti Ganteng saya Pelayanannya Ramah ya Dan juga It's okay Laris manis banget Tapi untuk unitnya gimana tuh Kira-kira Kalau unit digunakan Sementara Sekarang mungkin juga nanti Nambah lagi Karena faktornya adalah Selama sistem dunia ini Dalam keadaan Dan konflik ya Sekarang konflik Bukan hanya konflik Ukraina Rusia saja Ya Tetapi sudah Sudah Perang Memasuki perang dunia yang ketiga ini Sudah masuk Saya potong dulu sebentar sedikit Saya kan sempat juga tuh Semenjak Lord datang kesini Ya istilahnya saya Langsung tuh baca artikel Ya Saya lihat disitu Lord Ngedm Presiden Vladimir Putin Ya itu soal biasa Soal DM apa Apa yang kebiasa Terus menurut Lord Ya Gimana sih Agar caranya tuh Tata menjunya tuh Jadi aman gitu Lord Seiring berdanyi waktu kan pasti Adanya perang Kayak kemarin Habis itu Pengen Pengen untuk Gimana caranya Tanganan dunia tuh aman Yang pertama Bersiapkan bagi Lord Selaku Pemangku bumi Dalam hal ini Dalam artian Memang tugas dari Leluhur Lord Tugas juga Ini meruntukkan pengabdian semata-mata lah Ya Ngorban bagian pengabdian kita Kepada Allah yang mau berkuasa ini Bahwa Lord sudah menyiapkan Dari kecil sudah disiapkan Dengan kekuatan pada proses Pada orang tua Lord Dan leluhur kesana Untuk berkaitan mengamankan Atas mewarisi atas bumi Satu Supaya damai Dan rakyat kita selalu bisa Menikmati atas surga di bumi tadi Dan berkaitan dengan soal bela berangsa Bela negara Dan bela bumi Bersama itulah Lord suarakan Lord ajak mereka semuanya Jadi jangan diem Menyelamatkan kesana Yang menggelora Yang masih menggelora Untuk jiwa keperjuangannya Makanya Langsung Ikuti Saran yang Lord kasih tadi Betul banget Untuk bela bangsa Bela negara Dan bela bumi bersama Dulu gak ada istilah bela bumi bersama Go Green Bukan hanya meliawat tentang Ini tumbuhan saja Bela bumi itu artinya tidak boleh Dari sepuluh negara nuklir yang diletakkan Niatnya mereka jahat Kok lima aja sekalian Nah itu dia Kita harus Itu sudah Udah jelas kan itu Nah itu Jadi kita harus pakai pembuatan organ Iya Sepuluh negara yang menghasilkan nuklir Yang sudah terang-terangan Ingin menghancurkan bumi Ingin menghancurkan bumi Sehingga kita jadi teguh semuanya Nah itu dia Kok ada diemah Yang apa-apa gitu Nah itu Hei sepuluh negara Hei Penghasil nuklir Tidak boleh dibeledakan itu nuklir Urah Kalikan kalian itu tidak boleh Ya Itu melampaui atas batas Kekuasaan Tuhan yang berkuasa Itu dia Juga Kalian berarti Menghancurkan bumi Berarti menghancurkan kita semuanya Menghancurkan masyarakat Kalian tak Memang siapa dia Kasian yang pada belum nikah Ya Kalau urusan nikah sama urusan Ya bukan gitu loh Ya Tapi itu penting Memang sih sih udah nikah sih Memang udah nikah Tapi kan kasian yang belum Iya Tapi kalaupun yang sudah pun Ataupun Belum juga Tidak boleh Iya Penghidupan manusia ini Tidak boleh hancur Karena faktor kerusakan Atas manusia Makanya Memang diri siapa itu manusia ini Dukung terus Lord Biar Apa DM ke Perdamaian dunia Tidak boleh Karena Persoalan sekarang adalah Lord melakukan segala hal Bagaimana terpenting Buat kepentingan Kemanusiaan Dan juga perdamaian dunia Itu yang penting Oke Untuk Ada lagi Mimpi Karena julukan Lord adalah Bapak perdamaian dunia Iya Oh Itu kan tadi tugas-tugas yang Terkait dengan perang Tugas lainnya apa sih Lord Iya Kaitan dengan soal perdamaian dunia Itu merupakan bagian Penghargaan ya Jauh sebelum Waktu Meletusnya ini Kebetulan Lord 7 bulan yang lalu Mendapatkan penghargaan Dari beberapa negara Sebagai Negara Apa Ada dua belak negara Dia termasuk Ukraina Juga pada saat itu Memberikan Kemudian Rusia Kemudian Washington DC dan sebagainya Ada kok itu di Rekaman YouTube-nya ya Channel YouTube juga ada ya Saya juga sering sih Jadi Persoalan sekarang sebenarnya Itulah Kaitan dengan persoalan sekarang adalah Terpenting adalah tugas-tugas kita Tentu adalah bagian di samping kita lah Bagaimana mengabdian kepada keluarga ya Itu utama Pecahnya dunia perang juga Akibat juga keluarga Yang dalam hari ini Hati bagi seorang wanita Perempuan khususnya Itu memanas Mungkin istrinya Putin juga Istrinya Menejir Neski Ataupun Kenal baik dengan istrinya Vladimir Putin Itu kalau persoalan hubungan dengan Urusan Kepala Kepala Negara Pemimpinan Negara Maupun keluarganya hal biasa Tapi persoalannya adalah Tadi bahwa Sesuatu Alam ini Itu sangat berhubungan Makanya Lord katakan Kalau mereka Sengaja tidak Segera diam Dalam artian Mendamikan situasi negara Bahkan Akhirnya merusak Dalam situasi tatanan Kemudian Dia akan ingkar Dari apa yang Lord sampaikan Dalam artian Lord menggunakan pada Proses keberadaan Sebagai Tadi Nilai kemanusiaan Yang mewakili dari manusia sendiri Berarti jadi Lord itu Itu memberikan Kalau apa yang terjadi nanti Kalau ini Tidak manusia ini pada Bertike Lalu kemudian Ini Ini sangat mengecam Artinya tidak menurut Dengan kebaikan Dari kebenaran yang Lord sampaikan Maka yang paling Dekat adalah Bencana alam Akan menimpa semua mereka Berarti Lord sangat mengecam banget Gak gitu kan Antara Rusia dengan Ultrasi Ya pasti lah Bukan hanya mengecam Lord sudah peringatkan ketiga kali sekarang Bahkan Lord juga segera Kan Memburu Kejahatan perang mereka Baru sekarang nih Biden juga Menyampaikan bahwa Menuduh sekarang kejadian Padahal itu Dua minggu yang lalu Udah saya sampaikan Saya seberapa pengen ikuti Ya ikuti aja di instagramnya Lord juga naga itu Ya maksudnya ini Ikut Lord gitu Ya harus Me Apa ya Agak sedikit Melenceng dulu nih ya Tanyaan yang selanjutnya nih Saya juga Kepo Kalau boleh tahu nih ya Sebelum beli handphone Di sini Load itu pakai handphone apa Handphone apa gitu Ya kebetulan HP Load Dulu waktu Munculnya pertama kali Oh yang segede Apple tadi ya Yang Apple Itu muncul pertama kali Yang masih belum digigit ya Apple nya ya Terus yang kedua Akhirnya meningkat pada Ada prosesi yang lain ya Ada perkembangan Vivo Kemudian Oppo Load gunakan Dan mobil Dalam zaman Jam mobil Apa namanya Telepon mobil ya Ini kan berangkat dengan mobil Mobil berangkat ya Tahun 90 Load pakai Philip Yang harganya waktu itu sudah Philip 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 Itu mengeluarkan produk Untuk telepon mobil Di mobil Yang gedenya itu segede Salon kecil Taruh di mobil Terus kasih Kasih antene Tau gak harganya dulu Load beli berapa 14 juta Oh 14 juta Di tahun 90 Oh my God Load pada saat itu Berkantor di gedung veteran lantai 14 Load sudah jadi pengusaha di sana Nah jadi Kaitan dengan hal begitu tadi Makanya sekarang kalau HP dengan nilai 20 juta Tapi canggih kayak begini ya Kayak iPhone yang sekarang dan sebagainya Itu sangat murah Karena dibandingkan dengan nilai Load beli Telepon mobil Dalam artian yang bentuknya masih dibawa kemana-mana pada saat itu Load masih pake Load Load terus kemudian Nyabung ke ini Ke Apa Mobilnya sedan Load pada saat itu Waktu itu ya Tahun 90 Jadi dibawa ke sana kemari Tapi itu juga Udah dengan adanya antenenya di atas mobil Juga bangga banget Waktu itu Karena jarang sekali ya Orang pake Kayak di film film Jadi ya emang Kayak di film film Ya memang load ini kan juga Kalau anda tau sejama spot Tau 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 Sebu Tau Tau untuk mengamankan bumi mengamankan dalam kesesi menujuksi kesehateraan bagi rakyat keseluruhan bumi ini bukan sekarang aja sebenarnya sungguh Lord diciptakan ada dan lahir disiapkan dari kecil hingga sampai tatanan ilmu-ilmu tadi makanya saya bilang kalau yang mengundang Lord mau beli mau beli apa aja artinya silahkan siapkan pertanyaan kalau itu ada pertanyaan dua diantara kalian Lord akan jawab Oke tapi begitu ada 100 orang yang bertanyakan Lord pasti jawab 100 kalau ada 1000 itu pertanyaan lu saat itu pasti jawab dan tidak usah bunga kamus Iya kalau ada satu juta manusia sekali hari itu pun pasti pasti untuk saya aku di kolom komentar langsung tanya aja nih punya pertanyaan Yes kalau habis beli handphone di b-store ya menurut Lord nirah handphone itu untuk tatanan dunia manfaat manfaat ya segera ini sekarang dengan teknologi yang canggih ya walaupun saat ini kita masih di Indonesia masih menyiapkan pada proses dari dari 4G ke 5G nah mengandung mengandung pada proses sekarang karena di Indonesia belum disiapkan ya makanya mudah-mudahan kita bisa menyiapkan ya nanti kita dengan perusahaan mana yang bisa dinikian saya ikut tapi lho paham juga ya ikut ya ikut lho jadi gini jadi sangat manfaat kaitan komunikasi yang pertama komunikasi diantara kita apalagi keluarga juga komunikasi kaitan antar regional ya sudah nah kalau untuk atau pun ke internasional itu saya ada pertanyaan lagi nih ya aplikasi yang paling sering digunakan Amalon itu apa kalau aplikasi ya kalau hubungan dengan nyapa ometv gunakan kondok google kita gunakan ya kemudian whatsapp kita masih gunakan kemudian instagram ee Instagram Instagram misalnya yang tiap menit dan detiknya makanya tengok Instagram Lord lo terangga official yang sama kalau enggak tapi banyak kan itu yang bahwa Instagram nama Lord jadi yang asli itu adalah tadi lo terangga official yang disambung ada sebenarnya harusnya sudah tapi Kenapa belum diselesaikan Jadi persoalan Dan ini persoalan sekalian Instagram juga Aplikasi-aplikasi yang lain Juga digunakan TikTok main Twitter main Kemudian Facebook main juga Sebenarnya ada disana Lalu kemudian Michet pernah Berarti lagi itu ada kesamaan Terus kemudian Di antara masyarakat Bigo juga Mau mengangkat Sebagai persoalan Bigo Dan Bigo itu juga efektif Buat komunikasi juga Bukan hanya persoalan urusan Yang asik-asik begitu Tetapi untuk komunikasi Untuk komunikasi tentang ini Juga ternyata bisa Efektif kok Lut pernah membuka Bigo dalam posisi Satu jam Itu bisa 175 200 juta orang Ribu orang bisa ikut Jadi untuk komunikasi Penyampaian hal kebaikan Penyampaian apa dan sebagainya Bisa Saya kira Sekarang mau apa saja Aplikasi Tergantung penggunaan Dari manusianya Siapun Mau niat pada posisi Positif negatif Seperti saya nih Rod Kalau misalkan Michet Saya buat Ya istrinya jualan juga Sisa Ya gak apa-apa Itu adalah Tergantung daripada penggunaannya Makanya pilih handphone pun Sekarang harus tercanggih Dan tetap belinya di Bistor Ya harus Harus lah Harus Bistor itu merupakan bagus namanya juga B B itu besar B Dan itu diambil dari nama seri B itu sendiri Dulu dari Jakarta dulu Batavia Ditetapkan sebagai kingdomnya disana Lalu kemudian muncullah namanya British Oh British Maka berseri Jakarta B British 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 Jadi Batavia disana dibangun Disini dibangun Makanya kekuatan sistem Sekarang dunia Di kingdomnya adalah Yang bermain Dan yang memiliki atas Negara-negara di bawah Itu adalah Merupaan kingdom Nah kingdom itu ada dua sekarang Dan satu Diwakili oleh Dua ini adalah Bentuk masing negara itu British Inggris tadi Yang kedua adalah Belanda Masih berkuasa Yang ketiga Dalam artian dalam sistem pemerintahannya Disepakati Adalah UN United Nations Itu adalah Sistem pemerintahan setingkat kingdom Makanya lo selalu mengatakan Bahwa ini Kenapa lo tahu dalam artian Semua perkaitan sistem ini Ya bukan hanya sebagai Katanya tetapi Pelaku Di dalam rancangan proses keadaan Makanya tatanan baru dan sebagainya Lepuk sesuatu juga Ya Ini bos dunia Maksudnya seru aja nih Obrolan kita yang benar Gampi biar nih Nah ini ya Saya pengen nanya Isu-isu lagi nih Benerai Lord sendiri nih Di 2024 nanti nih Banyak yang Katanya nih Apa namanya Mendukung Ya mendukung Terus juga Mengusulkan Mengusulkan Dan menginginkan Menyinkan Menyinkan Menjadi Pemimpin negeri ini Sudah punya Menghadapi Menghadapi Itu ya Menghadapi Proses 2024 Memang Sejak proses kejadiannya Lord Rangga Banyak pihak ya Mengusulkan Banyak pihak yang Menginginkan Mendambakan Untuk Memimpin Menjadi presiden Di tahun 2024 2029 Lord bagi saya Bagi Lord sih Karena itu Panggilan negeri Dalam artian Proses keadaan itu Ya baik Nanti siapapun Yang naik ya Dalam arti Sebagai capres Maupun cawapres Lord serahkan kepada Rakyat khususnya Dan juga kembali Kepada institusi Di dalam artian Konstitusional Bagaimana Partai-partai Yang sekarang yang ada Terus teknis Dan sebagainya Lalu kemudian Lord Apakah Apa Dan bagaimana Untuk maju 2002-2004 Ya sudah siap Berbicara Lord Berkuasa Di dalam tingkat Di tatanan Pemangku bumi Kenapa Indonesia Harus diambil Pada proses keberadaan Peralian Kepada yang Betul-betul bisa Tidak seperti Sekarang dan kemarin Tentu kita ambil Toladanya ya Pemimpin-pemimpin Dari zaman Bung Karno Kesini Sampai Pak Jokowi Lord ambil Toladan yang Baik-baiknya Yang anu Kita ampuni Saja Yang kurang-kurang Kita ampuni Saja Nah Adalah pada Proses mengingat Bahwa Indonesia Bisa punya kunci penyelesaian Bumi Di dalam penyelesaian Kemelut seluruh dunia Apalagi di mengisi Pada dunia Tiga sekali Kuncinya Di Indonesia Kenapa Indonesia Bangga Indonesia Karena dunia ini Dunia Ini dunia Sebuter gini Ini disebut Sundaland Sundaland disebutnya Indonesia sendiri Dari kata Ini Sunda Bahasanya Ini Soenda tulisan Nah itu dimaksud Makanya Sunda Disana Yang dimaksud Kita Kayak kita Ini Adalah Suku Pasundan Bukan Suku Sunda Indonesia Tanah Air Bertam Pusata Abadi Dan Jaya Berdiri Indonesia Sejak dulu Kalian Selalu Dipuca-puca Bangsa Selalu dipuca-puca bangsa Tidak 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 Artinya Indonesia Bukan Karena dulu pencipta lagu Dalam umumnya keberadaan zaman itu ya Kesusu orang-orang yang bisa kuliah Orang-orang yang bisa sekolah Hanya orang-orang tertentu Apalagi sampai kuliah di luar negeri Di golongan Pada saat itu adalah Para pejuang kita Menciptakan lagu Mungkin Mereka masih ada di Jerman saat itu Mungkin saat itu Dia ada di Rusia Atau dulu Soviet ya namanya Soviet USSR Itu ada begitu Ya Seperti tadi Jadi makanya Kebetulan Kalau saya bilang Disini aku Tempat lahir beta Bukan disana Termasuk Lagu-lagu Indonesia Rayanya pun Mestinya coba kita Kaji lagi Coba Siapa Jadi Indonesia Rayanya pun Oh ternyata memang Iya dulu adalah Penciptanya Indonesia Rayanya Lagu-lagu bangsaan dalam artian Juga dulu kuliah lagi di luar Maka disebut begitu Tapi sekarang Udah terlanjut seperti itu ya Jadi Indonesia tanah airku Tanah tumpah daraku Disanalah Aku berdiri Kenapa tidak berdiri disini Kita duduk dulu loh Sebenarnya Itu loh Kita ngobrol Itu artinya gitu loh Bahwa It's okay lah Gak diganti Itu karena memang Cipta lagunya seperti itu Tetapi pengertian Bahwa Kita ada disini Bagaimana Membangun kekuatan Negeri kita Dan harus wajib Maka bela bangsa Bela negara Dan bela bumi Bersama Kalau dulu berbicara tentang Bela bangsa Bela negara Ini masih ada perang Dengan kondisi Momentum yang sekarang Lo sudah tetapkan Bahwa seluruh negara Bukan hanya bela bangsa Bela negaranya Tetapi Hayo kita Bela Bumi bersama Itu loh Perintahkan semuanya Untuk semua manusia yang lahir di bumi Tentu Tepuni Campan itu ya Ingatnya terus tuh Pesan dari Lord Karena apapun Ngadaannya Tapi ya Paksain Lord Lord juga Jangan sembarangan Lord bisa Orang semua Pake merek Lord Saya pun Ngomongnya Loh Itu adalah Kalau sebutan Dalam posisi dia Dia seorang pangeran Yang juga Sudah melakukan Satu perjuangan Dengan tingkat Kegagak-gembitanya Melakukan bagaimana Manfaat Bagi seluruh Itu gak sembarangan Itu kan panggilan Daripada kebangsaan Dari luar ke kita Tapi kita juga Mbak Hati Kalau Lord Biasa dipanggil Lord Atau Prince Itu biasa Karena dari kecil Lalu juga Pada posisi bisa Raden Tapi Lord Ini adalah Mereka harus Seorang yang Pernah memimpin perang Perang itu Tidak berarti Harus dengan Bawa tank sendiri Ya Sekarang aja Kita menghadapi Dunia 3 Perang sistem Lord lah Yang mengumandang Dalam tank deklarasi Di tahun 2019 Bulan Juli Tahun 20 Di Belitar Untuk memandang Untuk dunia Bahwa kita akan Menghadapi dunia 3 pun Lord sudah Sudah dulukan deklarasi Dari mana Kenapa Dan bagaimana Harus mendeklarasikan Berlakunya Dari revolusi sistem Supaya tidak ada Peperangan Atas Darah Tidak ada Peperangan Atas nyawa Tidak ada Peperangan lagi Penggunaan Atas senjata Apapun Dari pistol Sampai senjata Menengah Sampai senjata Berat Sampai Roket Roket Tidak boleh digunakan Tidak boleh digunakan Tidak boleh digunakan Maka saya ingatkan Lagi Sekali lagi 10 negara Penghasil nuklir Lord akan periksa Dari mana Uang Anda Untuk membuat Atas seluruh Tersebut Dan sudah Nyata-nyata Masuk kerana Sebagai penjahat perang Karena Apapun Niat sudah Menghancurkan Seluruh jangat ini Kalau itu Sampai diledakan Kalianlah Akan menangguh Dan saya akan ikut Lord Rangga Sebagai wakil Presiden Tahun 2024 Jangan 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 Kalau Anda Mau Saya ikut Saya serahkan Kepada Saya serahkan Siapa Siapapun Siapapun Yang mau Mencalon Saya Kepada Lord Jadi Saya Pasti Siap Untuk Memangkan Dunia Dan Saya pun Sekarang Berapi-api Ini Adalah Kita Serahkan Kepada Konstitusional Siapapun Yang mencalon Hak Semua Silahkan Yang terpilih Juga Itulah Kita Patut Kita Dukung Dan Persoalan Karena Beranan Yang ada Terpenting Adalah Lord Memberikan Satu Pesan Bagaimana Membangun Negara Ini Bagaimana Supaya Lakukan Gemah Ripah Logidon Tata Tentrum Kertara Harja Membangun Ekonomi Tanpa Hutang Itu Misil Jadi Jadi Kalau Misalkan Dunia Ini Sekarang Saatnya Dunia Tiga Ini Negara Negara Dunia Harus Bayar Utang Utang Kepada Induk Kalau Misalkan Dengan Kondisi Besok Misalkan Masih Ada Presiden Misalnya Kunten Ada Presiden Yang Terpilih Kita Dukung Cuma Loh Pesankan Sebaiknya Untuk Kemandirian Dalam Proses Ini Tidak Lagi Seperti Kemarin Dari Zaman Yang Sudah Menanggung Artifisi Utang Bagaimana Sekarang Bisa Melakukan Ekonomi Tanpa Utang Kalau Misalkan Tidak Kan Mahal Pembelian Presiden Uangnya Iya Mahal Banget Berapa Triliun Tapi Masih Tenang Tenang Jadi Kalau Masih Utang Utang Aja Gimana Rasanya Kita Sudah Ngobrol Banyak Perang Bistor Handphone Terus Kemudian Barusan Lord Mau Jadi Pemimpin Ada Nggak Si Lord Pesan Untuk Sobat Bistor Subscriber Bistor Jakarta Atau Bistor Cabang Manapun Ada Petua Gak Dari Lord Iya Kalau Persoalan Kaitan Ini Terus Kalau Buat Para Bistor Khususnya Bistor Di Indonesia Tetap Konsequen Konsequen Dari Awalnya Bagaimana Bisa Membantu Melayani Masyarakat Melayani Rakyat Tetap Dengan Kondisi Yang Tadi Bagaimana Mereka Bisa Saling Sinergi Antara Bosku Dengan Pihak Karyawan Bosku Dengan Pihak Pemerintah Tersendiri Bosku Dengan Pihak Para Langganan Masak 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 Rakyat Ini Ada Satu Garis Ini Horizontal Ini Horizontal Yang Dalam Artian Benang Merah Ini Sinergi Yang Saling Menguntungkan Saling Berkaitan Bagusnya Kualitas Dan Kuantitas Terus Pesan Pesan Moral Moral Dari Lord Sendiri Sangat Berguna Buat Kita Generasi Muda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Oke Dan Sekali lagi Jangan lupa Subscribe 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 Tuh Lord aja Lebih lancar Coba Subscribe Di channel Kita Mister Official Like Comment Subscribe Itu yang Kirim Share 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 Oke Oke Bosky Gimana Udah pada Puas kan Ngobrol Sama Lord Rangganya Selaku Pemangku Bumi Dan Pemimpin Dunia Tentan Baru Follow Instagram Biretop Instagram Lord Rangga Official Di store Jakarta Jangan lupa Di store Cabang Cabang Yang terpenting Follow Instagram Lord Rangga Apa Namanya Official At Lord Rangga Official Jangan lupa Untuk Di Follow Dan jangan lupa Terpenting Adalah Kita Amalkan Pada Proses Menjaga Bagaimana Tidak membangun Konflik Jaga Persatuan Indonesia Dan Bagaimana Kita Wujudkan Kehadilan Dose Udah Suraya Indonesia Mantap Tre ешь Tidak Tre Tidak Tidak �